Oh, ya orang udah drenuh lah. Biasanya kalau udah muncul gitu kan perbincangannya luar biasa. Sekarang ya ini lalu aja. Oke, kita... Uw, Fero ada di mana itu? Di gedung apa itu? Kita mulai saja ya. Oke. Selamat sore, kawan-kawan media. Selamat sore juga saya sampaikan kepada para senior yang... Terima kasih sudah hadir dalam acara rilis media evaluasi kinerja DPR masa sidang 4 tahun sidang 2020-2021. Sebelum kita memulai, tak lupa saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Semoga sampai Idul Fitri nanti tetap dirahmati kekuatan untuk menjalankan ibadah. Evaluasi masa sidang 4 tahun sidang 2020-2021 merupakan salah satu bagian dari kegiatan rutin form API yang semoga saja akan terus konsisten. Kami lakukan dari masa sidang 1 ke masa sidang yang lainnya untuk memastikan DPR bisa terus merasa dikontrol. Dan kemenangan besar yang ada di DPR tidak kemudian digunakan secara semenang-menang. Dan saya kira ini masa sidang kedua tahun 2021. Sebagaimana nanti akan kita dengarkan dalam rilis yang akan dibacakan oleh Mas Tariono. Tidak banyak hal yang luar biasa yang dihasilkan DPR di masa sidang 4 sebagaimana juga di masa sidang 3 yang lalu. Dan mungkin miskinnya hasil kerja DPR itu yang membuat kami kemudian memakai judul kapan majunya DPR ini sih. Karena mestinya sudah dua masa sidang terlampau di tahun 2021 ini. Hampir di pertengahan tahun kita belum menemukan kemajuan berarti dari kinerja DPR. Dan tanpa berpanjang kata saya memberikan kesempatan kepada Pak Tariono, lengkapnya Pak Yohanes Tariono, salah seorang peneliti formapi di bidang anggaran. Beliau mendapatkan jatah untuk membacakan rilis formapi sore hari ini. Saya juga akan memperkenalkan beberapa peneliti formapi yang berkesempatan hadir sore hari ini. Ada Pak Jady Yono. Pak Jady, bersuara supaya wajah bisa diketahui dan bisa dibedakan dengan peneliti lainnya. Selamat sore, Mas Jady. Dan ada Direktur Eksekutif Formapi, Pak Madeleo Viratma. Selamat siang, Mas Made. Selamat sore. Ada juga peneliti bagian pengawasan, ada Albert Purva. Selamat siang, Albert. Ya, siang, teman-teman. Oke. Dan kita beri kesempatan kepada Mas Tariono untuk membacakan rilis media evaluasi kinerja DPR masa sinang 4 tahun sidang 2020-2021. Silakan, Mas Yono. Baik, terima kasih, Bung Lipsius. Selamat sore, teman-teman media. Saya akan bacakan rilis efakin evaluasi kinerja DPR masa sidang 4 tahun sidang 2021. Formapi mengambil teman-teman. Pastikan suara, Yon. Suara. DPR, kapan majunya sih? Evaluasi kinerja DPR merupakan salah satu kegiatan rutin Formapi selama ini. Evaluasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kontrol publik terhadap DPR. Sebagai lembaga publik dengan kekuasaan yang besar, kontrol publik menjadi sebuah kenistayaan agar DPR tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, Formapi sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil beristiar untuk secara konsisten menghadirkan evaluasi atas kinerja DPR. Dengan menghadirkan evaluasi secara konsisten, DPR diharapkan menyadari bahwa apapun yang mereka kerjakan selalu ada di bawah pengawasan publik. Evaluasi kinerja DPR masa sidang 4 tahun sidang 2020-2021 mencakup rencana dan pelaksanaan atas rencana-rencana pelaksanaan fungsi pokok DPR dalam kurun waktu sejak 8 Maret sampai dengan 9 April 2021 dengan 33 hari kalender atau 23 hari kerja dan masa reses dari 10 April sampai dengan 5 Mei 2021 dengan 26 hari kalender atau 18 hari kerja. Alokasi waktu yang disediakan untuk fungsi legislasi 30 persen. Fungsi anggaran 40 persen dan fungsi pengawasan 30 persen dari waktu yang tersedia. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan tiga fungsi dewan. Evaluasi kinerja ini akan mencangkup empat bagian penting. Pertama terkait fungsi legislasi, kedua terkait pelaksanaan fungsi anggaran, ketiga fungsi pengawasan, dan terakhir adalah evaluasi kelembagaan. Evaluasi kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi pokok. Pertama, evaluasi kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kinerja pelaksanaan fungsi legislasi DPR selama masa sidang empat belum mengalami kemajuan signifikan dibanding dengan masa sidang sebelumnya. Jika di masa sidang terdahulu masa sidang tiga, tak satu pun hasil kerja legislasi yang bisa ditorehkan DPR. Maka pada masa sidang empat, situasinya nyaris tak berubah. Sedikit perbedaan hanya ditunjukkan melalui pengesan daftar RUU Prioritas Prolegnas 2021 dan satu RUU Kumulatif terbuka, yakni rancangan undang-undang tentang persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dengan negara-negara ETA yang dibahas oleh Komisi 6. Penetapan Prolegnas Prioritas 2021 tak bisa dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa karena momentumnya sudah terlambat. Sebagai sebuah perencanaan, daftar RUU Prioritas mestinya harus sudah ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannya. Jika Prolegnas Prioritas 2021 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan fungsi legislasi sepanjang tahun 2021, maka penetapan Prolegnas Prioritas mestinya harus sudah dilakukan di akhir tahun 2020. Penetapan di masa sidang empat hanya akan berakibat pada minimnya hasil legislasi karena waktu pembahasan yang kian tipis sebagai efek keterlambatan penetapan Prolegnas Prioritas. Keterbatasan waktu yang tersisa sebagai akibat molornya pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 diperparah dengan kegagalan DPR untuk mengesampingkan RUU-RUU kontroversial dari daftar RUU Prioritas tersebut. Keputusan untuk tetap mempertahankan RUU kontroversial hanya akan memberatkan DPR dalam upaya menghasilkan lebih banyak RUU prioritas. RUU kontroversial seperti RUU Minol, RUU perlindungan tokoh dan simbol agama, RUU pemindahan Ibu Kota merupakan beberapa RUU yang potensi menimbulkan kontroversi itu. Pengesahan satu RUU kumulatif terbuka pada masa sidang 4 juga bukan sebuah prestasi luar biasa. RUU kumulatif terbuka itu bukan menjadi bagian dari politik legislasi yang direncanakan sesuai dengan visi dan misi DPR perhidupan 2019-2014. RUU kumulatif terbuka merupakan hasil ratifikasi perjanjian RUU dengan negara tertentu. Karenanya, pengesahan satu RUU kumulatif terbuka di masa sidang 4 sesungguhnya menjadi pelipur lara di tengah mandunya DPR menghasilkan RUU prolegnas prioritas. Evaluasi pelaksanaan fungsi anggaran, the budgeting. Sama seperti kinerja pelaksanaan fungsi legislasi. Kinerja pelaksanaan fungsi anggaran DPR pada masa sidang 4 juga terlihat sangat rendah atau buruk. Rendah atau buruknya kinerja fungsi anggaran sudah bisa dijelaskan mulai dari penetapan target atau rencana pelaksanaan fungsi anggaran pada masa sidang 4. Tidak sinkronnya, rencana yang ditetapkan oleh Badan Nusyawarah dan Ketua DPR di dalam pidato pembukaan masa sidang 4 memperlihatkan tata kelola pelaksanaan fungsi anggaran yang tidak fokus dan tidak terarah. Menurut keputusan rapat pengganti BAMUS, pelaksanaan fungsi anggaran pada masa sidang 4 adalah melakukan evaluasi pelaksanaan APPN tahun anggaran 2020. Sedangkan Puan Maharani dalam pidatonya memberitahukan bahwa dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR mendorong pemerintah agar dapat merealisasikan program dan anggaran secara tepat waktu dan tepat tasaran. Realisasi program dan anggaran tersebut harus disesuaikan dengan upaya penyesuaian fiskal terkait situasi COVID-19 dengan mengupayakan refokusing anggaran dan program. Dua sumber utama informasi mengenai perencanaan pelaksanaan fungsi anggaran sudah menunjukkan ketidakjelasan soal apa yang menjadi fokus utama DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran selama masa sidang 4. Rencana yang tidak jelas itu kemudian terbukti melalui hasil pelaksanaan fungsi anggaran yang menjadi lebih buruk dari masa sidang sebelumnya. Selain itu, kegiatan pelaksanaan fungsi anggaran pada masa sidang 4 hanya mengulangi apa yang sudah dilakukan oleh DPR pada masa sidang terdahulu. Terkait rencana yang ditetapkan BAMUS yakni mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 Formapi hanya menemukan dua komisi yang melakukan rapat untuk mengevaluasi hal tersebut. Dua komisi tersebut adalah komisi tiga yang melakukan rapat kerja dengan satu kementerian dan komisi sepuluh dengan sebuah lembaga. Sedangkan komisi-komisi lain tak nampak mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020 sebagaimana diandai agendakan oleh BAMUS. Sementara berkait rencana yang disampaikan Ketua DPR pada pidato pembukaan masa sidang 4 yakni mendorong pemerintah akan terdapat melaksanakan program dan anggaran secara tepat waktu dan tepat tasaran dengan mempertimbangkan kebijakan mengenai realokasi dan refocusing anggaran untuk menangani COVID-19. Peran DPR memang sangat strategis dalam memberikan persetujuan atas usulan realokasi dan refocusing anggaran yang diajukan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 208 garing PMK.02 garing 2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Peraturan ini menegaskan bahwa rekomfusing dan realokasi anggaran APBN tahun anggaran 2021 harus mendapat persetujuan DPR. Peran strategis ini ditunjukkan oleh DPR dengan memberikan dukungan kepada Kementerian Lembaga yang mengusulkan realokasi dan refocusing anggaran mereka demi kepentingan menangani dampak COVID-19. Sayangnya tak semua komisi di DPR terlihat melakukan pembahasan dengan mitra kerja mereka terkait realokasi dan refocusing anggaran tersebut. Hanya ada lima komisi yang melakukan rakur dan RDP, yakni komisi 4 dengan 3 kementerian, komisi 5 dengan 5 KL, komisi 8 dengan 1 kementerian, komisi 9 dengan 1 lembaga, dan komisi 10 dengan 3 KL. Peran strategis DPR dalam memberikan persetujuan atas usulan realokasi dan refocusing anggaran mestinya bisa berkontribusi signifikan dalam menanggulangi dampak pandemi jika dilakukan secara sungguh-sungguh. Pemahaman DPR sebagai wakil rakyat atas berbagai kebutuhan rakyat di tengah situasi pandemi COVID-19 menjadi modal utama DPR dalam mempertimbangkan usulan realokasi dan refocusing anggaran. Minimnya peran DPR dalam pembahasan anggaran terkait realokasi dan refocusing anggaran di tengah pandemi juga disumbang oleh kealpaan badan anggaran dalam memfasilitasi pembahasan antara komisi dengan mitra kerja masing-masing. Padahal sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR khususnya pasal 172 ayat 1, Banggar mempunyai peran sentral dengan menjadi fasilitator pembahasan mengenai perubahan anggaran antara komisi dan mitra kerja masing-masing. Peran sentral Banggar tersebut bisa dibahami karena Banggar juga lah yang melakukan pembahasan puncak RAPBN bersama dengan pemerintah. Sayangnya peran Banggar itu seolah-olah raib di masa sidang 4 ketika komisi-komisi melakukan pembahasan mengenai realokasi dan refocusing anggaran. Promapi tak menemukan adanya rapat Banggar selama masa sidang 4. Jika pembahasan mengenai perubahan anggaran tak perlu melibatkan Banggar lagi, maka mungkin saatnya mengevaluasi keberadaan Banggar ini. Di tengah peran minim DPR dalam melakukan pembahasan anggaran bersama dengan pemerintah terkait realokasi dan refocusing anggaran, DPR sendiri nampaknya tak merasa sebagai lembaga yang perlu memelopori refocusing anggaran demi kepentingan menangani dampak COVID-19. Usulan kenaikan anggaran DPR sebagaimana disampaikan oleh Ketua PURT pada rapat paripurna 9 April 2021 memperlihatkan keinginan DPR mengajukan kenaikan anggaran pada RAPBN 2022. Kenaikan anggaran hingga hampir 8 triliun itu artinya terjadi lonjakan sebesar 33,33 persen dari anggaran DPR pada RAPBN 2021 yang jumlahnya hampir 6 triliun. Rencana kenaikan anggaran ini tentu tidak realistis dan menunjukkan ketidakpekaan DPR di tengah rencana pandemi dan krisis ekonomi masyarakat. Evaluasi pelaksanaan fungsi pengawatan. Rencana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga ditemukan melalui dua sumber yakni berdasarkan agenda yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan dari pidato ketua DPR pada rapat paripurna pembukaan masa sidang 4. Mengacu pada agenda yang diputuskan BAMUS pelaksanaan fungsi pengawasan DPR pada masa sidang 4 dipokuskan pada beberapa kegiatan yakni komisi membahas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan B tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun tim pada saat reses masa sidang persidangan 3 tahun sidang 2020-2021 kecuali itu juga memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan calon duta besar negara sahabat pejabat publik dan keluarga negaraan sementara ketua DPR menyebutkan beberapa rencana pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu pertama permasalahan asuransi jiwas raya dana investasi asabri kedua kebakaran hutan yang terjadi di wilayah riau dan kalimantan barat serta maksudnya virus corona B 117 ke Indonesia ketiga akan terus melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan sosial serta ekonomi dampak pandemi keperlanjutan pembangunan nasional maupun penyelenggaraan pemerintahan negara keempat pengelolaan fiskal agar dilakukan pemerintah dengan memperhatikan resiko fiskal yang berkaitan dengan kontraksi penerimaan meningkatnya kebutuhan belanja dan potensi pelebaran defisit dalam melakukan penyelesaian fiskal pemerintah agar mengupayakan refokusing angran dan program dan rencana kelima akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar yang diajukan pemerintah terkait pelaksanaan fungsi pengawasan selama masa sidang 4 berikut catatan kritis formapi berdasarkan berbagai data laporan singkat rapat-rapat terkait fungsi pengawasan pertama terkait pengawasan atas pelaksanaan undang-undang pengawasan DPR menjangkau hingga peraturan-peraturan turunannya seperti peraturan menteri hasil pengawasan disampaikan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah melalui kementerian terkait rekomendasi yang disampaikan oleh DPR nampak cukup kritis sayangnya kekritisan DPR tak selalu ditindaklanjuti mitra kerjanya beberapa rekomendasi DPR terlihat diabeikan oleh mitra kerja seperti rekomendasi komisi 6-4 kepada pemerintah tentang perlunya pembentukan badan pangan nasional dan juga badan POM yang menafikan rekomendasi Raker komisi 9 pada 10 Maret 2021 bersama Kemenkes Badan POM dan Kemenristek Contoh-contoh di atas memperlihatkan ketidakberdayaan komisi-komisi dihadapan mitra kerja mereka Pengabian mitra kerja terhadap rekomendasi yang diputuskan DPR sesungguhnya melecehkan martabat parlemen Pelecehan atas rekomendasi DPR sesungguhnya memicu DPR untuk menggunakan hak-hak istimewa mereka seperti hak interpelasi hak angket dan hak menyatakan pendapat Sayangnya DPR tak merasa dilecehkan oleh mitra kerja yang cuek atas rekomendasi mereka Ketika DPR saja diabaikan pemerintah bisa benar-benar diatas angin untuk mengeksekusi apapun yang diinginkan tanpa perlu risau akan ditolak atau dikritik oleh DPR Bahkan kebijakan yang menurutkan rakyat pun bisa dieksekusi karena DPR yang menjadi pengawas sudah tak dianggap lagi oleh pemerintah fungsi pengawasan pun hanya menjadi formalitas belaka ini namanya basa-basi demokrasi atau basa-basi tata kelola pemerintahan kedua fungsi DPR dalam menindak lanjuti temuan BBK mestinya akan efektif dengan keberadaan BAKN sayangnya BAKN justru lebih senang mencari objek penelahan sendiri laporan BBK yang sudah disampaikan secara resmi oleh BBK kepada DPR justru diabekan oleh BAKN padahal BBK sudah terang benderang terjadinya ketidakpatuhan KL terhadap peraturan perundangan yang berakibat pada kerugian negara serta potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah dalam IHPS 1 tahun 2020 BAKN justru mencari objek-objek sendiri yaitu terkait program dan pelakaran dana alokasi khusus selama masa sidang 4 komisi yang melakukan tindak lanjut temuan-temuan BBK hanya dilakukan oleh satu komisi yaitu komisi 5 sebaliknya terhadap opini TMP 4 kali berturut-turut yang diberikan oleh BBK kepada Pak Gamla dan opini WDP 2 kali berturut-turut kepada tidak ditemukan tindak lanjutnya oleh komisi 1 dan 2 kedua hal itu menunjukkan bahwa DPR tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan negara oleh KL laporan hasil audit BBK pun tak bermakna apa-apa sekedar formalitas belaka ketiga terkait perubahan usia penerimaan prioritas vaksin COVID-19 dari semula diprioritaskan bagi warga berusia 18 sampai 59 tahun menjadi usia 60 tahun ke atas sikap DPR tak terlihat kritis keempat pelaksanaan fit and proper test masih terlihat sekedar formalitas dalam proses fit and proper test terhadap calon kantor akutan publik yang akan bertugas memeriksa pelaporan keuangan BPK tahun 2020 komisi 11 DPR tak cukup serius menggali visi dan misi peserta demi memastikan kekiapan mereka untuk mengaudit BPK yang oleh komisi 11 dinilai masih kurang akuntabel dalam memberikan penilaian terhadap hasil audit yang dilakukan kelima sebelumnya badan musyawara selalu menyertakan keberadaan sembilan tim pemantau dan tim pengawas akan tetapi informasi mengenai bidang pekerjaan kegiatan maupun laporan hasil kerja tim-tim itu tak pernah jelas ketenderungan menyepelekan peran tim-tim itu terlihat misalnya dalam kasus pemulihan pilkada Aceh pada tahun 2022 sesuai dengan undang-undang otonomi khusus Aceh hal ini bukannya dibahas dan dibantau oleh tim pemantau pelaksanaan otonomi khusus bentukan DPR tetapi justru dibahas oleh komisi dua bersama DPR Aceh karena tugas-tugas pengawasan maupun pemantauan sudah dilakukan oleh KA-KD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya tim pemantau dan tim pengawas DPR tersebut siapgianya dibebarkan saja daripada terjadi duplikasi tugas termasuk kemungkinan duplikasi anggarannya keenam DPR mengingkari beberapa target yang ditentukan sebagai prioritas di masa 34 hal itu terlihat melalui kepiadaan kegiatan AKD mengawasi permasalahan asuransi jiwas raya dan dana investasi asabri ambivalenya sikap DPR dalam mengawasi kebijakan fiskal tidak adanya uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon duta besar ketujuh pengawasan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi DPR yang sangat strategis aspek-aspek pengawasan itu sendiri cukup teoritis mencangkup pencegahan koreksi dan perbaikan atas suatu objek yang jelas tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana mencegah pemborosan atau penyelewengan dan memperbaiki kesalahan atau perkurangan yang terjadi jika pengawasan dilakukan secara seksama akhjermat dan akhjerta rekomendasinya tegas maka tujuan nasional dalam bernegara akan tercapai baliknya jika pengawasan hanya dilakukan ala kadarnya maka tujuan nasional akan sulit terwujud kedelapan menyimak pelaksanaan pengawasan DPR selama mas sidang 4 tahun sidang 2020 2021 terhadap 4 aspek yang ala kadarnya tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bahkan ada yang mangkir mengawasi dan rekomendasinya tidak tegas bahkan antara komisi 4 dan komisi 6 terdapat perbedaan terkait rencana impor beras oleh karena itu janji ketua DPR puan maharani pada pidato pembukaan masa sidang 4 yang akan terus melakukan pengawasan yang diarahkan pada penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan sosial serta ekonomi dampak pandemi keberlanjutan pembangunan nasional maupun penyelenggaran pemerintahan negara dapat terwujud patut diragukan selanjutnya evaluasi kelembagaan kinerja DPR dalam masa sidang 4 tahun sidang 2021 belum juga beranjak fungsi legislasi tanpa hasil fungsi anggaran lumpuh dan fungsi pengawasan tidak sifrinikan ketidakmampuan DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya itu bukan saja karena semata-mata pandemi COVID-19 tetapi akibat kemampuan alat kelengkapan Dewan sangat terbatas faktor pimpinan komisi badan-badan dan MKD yang menjadi kunci berjalannya roda parlement tidak berfungsi sebagaimana mestinya di samping itu faktor aktor dan sistem juga sangat mempengaruhi kinerja DPR hal-hal itulah yang akan menjadi pokok bahasan kinerja DPR secara kelembagaan beberapa catatan evaluatif terkait kinerja umum kelembagaan DPR adalah sebagai berikut pertama peran pimpin DPR dalam melakukan koordinasi sangat menentukan dinamika kegiatan di DPR dengan banyaknya unsur seperti komisi badan bahkan fraksi yang menjadi bagian dari DPR peran koordinasi pimpinan dalam membangun harmonisasi antar unsur menjadi sangat penting agar bisa dilakukan koordinasi antar unsur di DPR pimpinan sendiri harus bisa membangun koordinasi antar mereka sendiri dalam membangun koordinasi di level pimpinan peran ketua DPR yang paling menentukan pembagian tugas di antara wakil ketua DPR akan bisa efektif jika ketua DPR mampu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para wakilnya peran koordinasi ketua DPR ini yang terlihat gagal selama ini ketika para wakil ketua terlihat saling serobot serta mendominasi wakil pimpinan lain dalam menjadi juru bicara DPR ke publik Aziz Samsudin dan SOS Mi Dasko Amat terlihat mendominasi pelaksanaan tugas pimpinan sebagai juru bicara DPR dominasi keduanya kerap mengabekan lingkup bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing dominasi Aziz dan Dasko juga menenggelamkan dua wakil ketua lainnya yakni Muhammad Iskandar dan Rahmat Gubel oleh karena itu koordinasi perlu diperbaiki terutama di tingkat pimpinan DPR dalam melaksanakan pewenangnya sehingga lebih disiplin dalam bidang koordinasi masing-masing tanpa harus menyelangkan hakikat kolektif kolegial kedua kepercayaan publik terhadap DPR yang sudah mulai terbangun karena cukup lama tidak terdengar adanya korupsi oleh anggota DPR kasus AS menjadikan DPR menjadi terpuruk kembali wajah DPR menjadi coreng moreng dan sangat memalukan dugaan keterlibatan ASIS dalam kasus swap wali kota Tanjung Balai kepada penyidik KPK tak hanya menghancurkan DPR tetapi juga KPK sebagai wakil pimpinan kekuasaan besar yang dimiliki ASIS justru dimanfaatkan untuk mengaruhi proses hukum dengan cara-cara yang menyimpang yaitu swap ketiga untuk meningkatkan kerenja komisi DPR perlu ada suatu evaluasi secara terus-menerus agar semua komisi secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsinya secara optimal tidak lalai dan malas disinilah sebetulnya peran para wakil ketua DPR sebagai koordinator bidang yang membawahi komisi-komisi keempat sama sekali tiga uang badan-badan DPR juga harus dikontrol dan diingatkan agar tidak malas melakukan tugas-tugas para wakil ketua DPR yang menjadi koordinator bidang perlu memberikan supervisi agar badan-badan DPR ini tidak gagap melaksanakan tugas kelima meski kehadiran anggota DPR dalam rapur rapat paripurna semakin baik tetapi masih dinundai oleh dimasukkannya anggota yang izin sebagai kriteria anggota yang hadir munculah apa yang dinamakan dengan istilah kehadiran fitif terakhir ada kesimpulan persoalan persoalan mendasar keterpurukan DPR dalam mengejut kinerja mereka masih terkait dengan buruknya perencanaan tak ada rencana yang jelas dan pasti bagi DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka ketika basis perencanaan yang berbeda antara agenda yang ditetapkan oleh badan musyawarah dengan rencana yang disampaikan oleh ketua DPR setiap kali berpidato pada rapat paripurna pembukaan masa sidang rencana atau target kerja DPR setiap masa sidang menjadi semacam janji atau komitmen maka seharusnya rencana kerja fungsi masing-masing fungsi tak dianggap sekedar formalitas belaka kedua pengesahan RU kumulatif terbuka tentu saja perlu diapresiasi sebagai bagian dari upaya DPR memenuhi kebutuhan hukum nasional akan tetapi pengesahan RU kumulatif terbuka jangan sampai menggantikan tugas DPR menyelesaikan RUU prioritas yang merupakan pengijauan tahan politik legislasi DPR sesuai dengan sisi misi DPR berhidu 2019 2024 ketiga ketiga posisi DPR dalam pembahasan hingga persetujuan anggaran khususnya terkait kebijakan realokasi dan refocusing untuk mengatasi dampak pandemi harus dibuktikan melalui peran serta mereka dalam membahas anggaran dan program mitra kerja mereka badan anggaran mengambil peran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk memastikan perubahan anggaran yang diusulkan pemerintah tepat tasaran keempat fungsi pengawasan mesti menjadi jantung pelaksanaan kewenangan DPR dalam konteks menjalankan peran check and balance DPR tidak terlihat berwibawa dihadapan pemerintah karena relasi yang dibangun adalah relasi patron klien berbagai kebijakan pemerintah menjadi objek pengawasan DPR oleh karena itu DPR tak bisa selalu mendukung pemerintah bahkan untuk kebijakan yang banyak dikritik oleh publik keserisan DPR dalam melakukan peran pengawasan akan menentukan efektif pemerintah kelima kinerja DPR secara kelembagaan banyak ditentukan oleh peran koordinasi pimpinan DPR peran koordinasi diantaranya pimpinan berkait pelaksanaan tugas AKD juga harus menjadi perhatian terutama oleh ketua DPR yang menjadi penanggung jawab puncak koordinasi DPR dari sebuah lembaga tumpang tumpang tinggi dan saling terobot peran diantara wakil pimpinan DPR akan merusak peran koordinasi jika koordinasi mandek maka pelaksanaan tugas DPR akan ikut berantakan keenam keenam sebagai lembaga publik kepercayaan publik menjadi sesuatu yang mendasar bagi DPR kepercayaan publik akan terganggu jika DPR tak mampu mencegah perilaku yang menyimpang suap dan korupsi yang melibatkan anggota DPR menjadi tindakan yang daya rusaknya paling tinggi dalam hal kepercayaan publik terakhir yang ketujuh kinerja DPR beride 2019 2024 di tahun kedua masa jabatan mereka bisa belum juga menunjukkan kemajuan berarti evaluasi kinerja dua masa sidang awal tahun 2021 masa sidang 3 dan 4 membuktikan kemandekan atau bahkan kemunduran DPR dalam mengenjot produktivitas bandekan itu melawan gerak maju waktu situasi dan kebutuhan bangsa yang seharusnya menjadi kebetulan utama DPR sebagai wakil rakyat apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 keseriusan DPR menggunakan kekuasaan melalui fungsi-fungsi mereka tentu akan sangat berarti karena hanya respon cepat dan tepat dari lembaga seberkuasa DPR yang mampu menghadirkan optimisme rakyat melintasi tantangan saat ini potret kinerja DPR masa sidang 4 sebagaimana digambarkan di atas sungguh membenarkan gugatan dalam tema di sini yaitu DPR kapan majunya terima kasih saya berhenti di sini terima kasih oke terima kasih mas Aryono luar biasa pembacaan rilis walau sangat tergantung pada kualitas sinyal tapi akhirnya bisa berhasil sampai di ujung rilis yang sudah disiapkan sekali lagi terima kasih kepada mas Taryono sebelum saya melempar waktu ke teman-teman media untuk bertanya saya memberikan waktu untuk para peneliti formapi dulu jika ada yang mau menambahkan sesuatu saya persilahkan silahkan menyalakan mikrofon saja lalu langsung ngomong saya kira itulah gambaran kinerja DPR pada masa sidang 4 tahun sidang 2020-2021 padahal DPR ini kan sebetulnya mempunyai kekuasaan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sehingga sebetulnya DPR ini kalau bekerja dengan baik itu bisa menjadi agen demokrasi bisa menentukan maju mundur di demokrasi nah sayangnya justru DPR banyak menjadi bagian dari persoalan kata negaraan kita sehingga demokrasi kita juga menjadi tidak bisa maju pesat misalnya di dalam melakukan fungsi legislasi DPR itu bisa menentukan arah hukum politik hukum Indonesia bersama dengan presiden tentunya tapi melalui kekuasaannya dia bisa menentukan juga tetapi tapi serupaannya politik hukum dari DPR itu kurang jelas sehingga tidak tahu juga arahnya akhirnya hanya mengikuti apa yang menjadi kemohon pemerintah itulah sebabnya dalam perjalanan pembuatan undang-undang menjadi tersenat-senat dan seperti dikatakan tadi bahwa faktor pimpinan itu juga memegang kunci dimana kalau kita melihat dari pidato-pidato ketua DPR kita itu rasanya kita mempunyai seorang ketua DPR rasa menko emang dia mantan menko iya rasa menko jadi mungkin ibu puan lupa kalau sudah ganti jabatan nah oleh karena itu mungkin perlu disadari bahwa mereka sekarang ada di parlemen memimpin sebuah lembaga yang betul-betul menjadi mitra dari pemerintah sehingga kekritisannya itu muncul tapi sekarang baik di bidang legislasi anggaran pengawasan itu semuanya lemah mungkin karena asalnya dari pemerintah itu sehingga rasa kurang krisisnya menjadi kurang ya mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan hari ini di hari-hari kemudian bisa menjadi lebih baik dan menyadari bahwa tugas parlemen itu menjadi sangat penting sekarang itu aja tambahannya Bung Guis terima kasih siap terima kasih Mas Madeh Direktur Eksekutif Forma P sekaligus peneliti bagian kelembagaan ada tambahan lain dari teman-teman peneliti biasanya fungsi pengawasan itu selalu punya bahan kan sudah dibacakan oke kalau gitu fungsi pengawasan Forma P kali ini cukup rendah hati kalau tidak ada tambahan dari teman-teman peneliti saya lempar ke teman-teman wartawan jika masih ada yang ingin diperdalam atau ditanyakan dari bahan yang kami sudah sampaikan tadi siap langsung saja Pak Frederick itu jadi putih pandemi ini ya baik baik selamat siang menjelang sore tim Forma P dan Pak Lusius dan teman-teman yang peserta Babymer sore ini menarik sekali memang kajiannya di launching menjelang satu hari besok DPR akan bersidang lagi dan menjadi catatan masukan dari kajian Forma P ini menjadi refleksi untuk DPR meskipun sudah bertubi-tubi ya ini bukan kali pertama saja saya ikuti ya Forma P cukup aktif melakukan kajian mengkritisi yang menohok kadang-kadang agak lembek begitu tapi berbagai cara lah sudah dilakukan Forma P saya kira ini bagian kita apresiasi lah kalau saya cuman saya tadi mungkin mohon maaf tidak ikuti dari awal mudah-mudahan nanti bisa di-sharekan hasil kajiannya ada soal speaker ya tadi sempat di bagian diksi soal peran kolektif kolegal pimpinan menuruti kinerja Mbak Puan soal peran koordinasi lalu ada pimpinan yang cukup menonjol di media ya minimal indikatannya di media misalnya tadi disebutkan ada nama Asis Samsudin Wakil Ketua Bidang Polkam ada Pak Dasko misalnya ya kalau mau lihat saya coba monitor ya dari lima pimpinan itu Pak Asis Samsudin itu kan mewakili Bidang Korpolkam Pak Dasko Bidang Ekonomi dan Keuangan Pak Rahmat Gobel Bidang Industri dan Pembangunan dan Pak Mohamin Iskandar Bidang Keserangan Rakyat kurang lebih kalau kita menilik dari peran-peran sebenarnya sangat menarik di atas kertas ini pembagian tugas yang menurut saya sebenarnya sudah cukup komprehensif tapi pertanyaannya siapa yang menonjol melakukan perannya tadi formati dalam catatannya dianggap Dasko dan Asis cukup menonjol misalnya apakah mereka sangat dominan pertanyaan kan kita kritis juga apakah karena frekuensi tampil di media lebih sering lalu dianggap lebih menonjol ataukah mestinya kita juga mengkritisi misalnya konten yang dikritisinya mungkin kita analisis lebih jauh lagi misalnya materi-materi yang dikomentara selama ini apakah memang sudah menjawab tentang peran topoksi terutama tentang kepentingan masyarakat atau tidak misalnya kita juga barangkali mungkin apakah formati mengkritisi kenapa beberapa pimpin yang lain mengambil posisi diam ada apa misalnya padahal mestinya kan suara-suara mereka sebagai parle menyuarakan aspirasi rakyat mestinya di situ yang ditunggu rakyat menunggu saat ini misalnya nah kira-kira apa ke depan misalnya apakah punya kalau misalnya memberikan rapor di antara lima pimpinan ini ya mungkin ada yang merah hijau kuning dan lain sebagainya kira-kira formati melihatnya seperti apa dari komposisi lima pimpinan ini siapa yang sudah menjalankan perannya sesuai topoksi masing-masing dan siapa yang mungkin abai atau mungkin ya bisa saja diam itu ya bisa ini bisa multitafir bisa karena memang dia punya senjata yang tidak sengaja tidak dunia atau ada ada soal lain misalnya mungkin itu dulu yang saya boleh saya komentari atau minta pandangan dari teman-teman dan oh iya saya ingin juga mungkin di konteks pengawasan ya setiap kali reses DPR kan berkunjung di setiap daerah pembelian masing-masing atau lintas komisi misalnya di daerah-daerah ada kelemahan selama ini tidak ada kontinitas isu mengawal beberapa isu yang di daerah misalnya kali ini komisi A mendatangi provinsi B ketika masa sidang berikut tidak ada evaluasi apakah hasil temuan di reses sebelumnya itu ditindak lanjut atau tidak misalnya bagaimana model monitornya itu barangkali mungkin ada satu hal yang selama ini juga agak alpha kita mengawasi proses mekanisme misalnya alpha dalam hal memonitoring hasil penyerapan aspirasi oleh DPR dan tidak ditindak lanjuti lewat rapat-rapat kerja di DPR mungkin untuk sementara itu bisa kita lanjutkan lagi dalam lanjutan berikut terima kasih Bung Frederick saya persilahkan pertama untuk yang terkait pimpinan tadi Mas Madih mungkin bisa mengomentarinya lalu pertanyaan kedua terkait dengan tindak lanjut reses yang dilakukan oleh DPR itu nanti bisa di komentari oleh Mas Jadiono silahkan Mas Madih dulu baik terima kasih Bung Frederick memang menarik kalau kita bicara tentang pimpinan tetapi oleh undang-undang dan aktif mereka sudah merupakan suatu pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial kolektif artinya lebih dari satu orang dan sekarang ada lima pimpinan kolegial artinya mereka punya kudukan yang sama kalau kita memakai kolektif kolegial saja sebetulnya memang mereka bisa berbicara apa saja tentang apa saja yang mewakili DPR tetapi selanjutnya mereka justru di kotak-kotakan dalam bidang koordinasi nah ketua itu boleh bicara apa saja tentang DPR ya yang merupakan perusahaan DPR menjadi juru BPR dia bicara apa saja bisa tetapi yang empat ini wakil-wakil itu sudah ditentukan ada Polkam ada Eku ada Inbang dan Kestra kita itu kan tentu menilai dari apa yang berdasarkan penelusuran kita dalam berita-berita gak tahu apakah memang watawannya yang rajin mengunjungi yang satu dan jarang mengunjungi yang lain saya gak ngerti tapi yang jelas bahwa pimpinan DPR itu adalah juru bicara memang semua juru bicara tapi apakah yang diomongkan ke publik itu memang merupakan keputusan dari DPR sangat sangat perlu dibedakan antara apa yang menjadi keputusan DPR dan pendapat pribadi ini juga tidak menjadi apa namanya pemisahan yang secara jelas apakah setiap orang itu apakah wakil-wakil ketua DPR itu bicara atas nama pribadi atau mewakili DPR jadi sering PES juga mengutip wakil ketua bidang Polkam ngomong ini meskipun tidak jelas apakah itu pendapat DPR atau pendapat pribadi dan di dalam masa sedang empat ini memang Pak Aziz itu begitu banyak bicara termasuk di luar bidang koordinasinya yaitu Polkam bicara tentang perempuan bicara tentang ekonomi perumuman ekonomi dan lain-lain vaksin dan sebagainya demikian juga Pak Dasko juga di luar koordinasinya jadi inilah yang saya sebut kalau sudah ada koordinasi mestinya kan bicara tentang hal-hal yang di bawah koordinasinya tapi ini tidak jadi mereka bebas saja tapi memang apakah orang yang sebetulnya mempunyai koordinasi misalnya bidang Polkam harus diobong orang Polkam lalu Eku bidang Eku tetapi kalau berdasarkan kolektif kolegial wakil-ketua yang lain bisa bisa mewakili yang lain asal kalau yang bersangkutan berhalangan itu yang disebutkan kolektif kolegial bisa mewakili yang lain tapi kan mesti mengatakan bahwa karena wakil-ketua yang lain berhalangan maka saya mewakili dengan demikian pendapat mereka betul-betul menyadari bidang koordinasi masing-masing tanpa melupakan hakikat kolektif kolegial kalau disuruh memberikan rapor kebetulan sampai sekarang kami belum bisa memberikan nilai tapi hanya soal lebih mendominasi dan tidak kalau ketua DPR kan memang sudah boleh bicara apa saja pasti banyak bicara tapi yang wakil-wakil ini kita mengharapkan ke depan itu memang harus bicara soal koordinasinya dan juga apa yang mereka omongkan adalah memang betul-betul merupakan keputusan DPR yang harus disosialisikan kepada publik gitu kalau misalnya itu pendapat berladi juga harus dikatakan bahwa menurut saya pribadi sehingga kita gak bingung apakah ini wakil ketua DPR berbicara atas nama lembaga atau pribadi akhirnya itu jawaban saya terima kasih oke terima kasih mas Made sekarang pertanyaan terkait dengan reses ya bagaimana DPR menindaklanjutinya mungkin mas Jadi bisa merespon silahkan mas Jadi terima kasih Bung Louis terima kasih Bung Frederick yang sudah cukup kritis menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atas evaluasi kita saya ingin sedikit menambah apa yang disampaikan Pak Made tadi kalau kita memberikan ingin atau boleh memberikan penilaian terhadap siapa yang paling aktif siapa yang paling tidak aktif dari diantara pimpinan DPR yang menurut penglihatan kami yang sangat tidak aktif itu adalah Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan yaitu Pak Gubel itu sangat jarang menyampaikan komentar atas dinamika kehidupan berbangsa dan menegara kemudian yang juga patut disayangkan dalam kondisi pandemi COVID yang masih sangat mengkhawatirkan sekarang ini Wakil Ketua Bidang Kesera yang adalah juga Ketua Tim Pengawas Penanganan COVID-19 bentukan DPR yaitu Pak Muhaymin Eskandar itu sangat jarang bicara jadi kalau mau diberikan atau boleh diberikan penilaian dua Wakil Ketua DPR itulah yang sangat jarang berbicara tentang hal yang menyangkut kepentingan rakyat itu saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Mardi tadi kemudian terkait dengan soal pengawasan terutama laporan hasil reses memang reses sekarang ini terutama dua tahun terakhir tahun 2020 dan 2021 itu agak agak susah dilakukan secara fisik karena adanya pandemik meskipun begitu sebetulnya juga banyak sekali kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh komisi maupun oleh anggota ke daerah-daerah yang menjadi objek penelitiannya tetapi terkait dengan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja kalau dalam peraturan DPR itu kan ada hari atau jam khusus ketika rapat paripurna itu ada penyampaian tentang hasil reses hasil kunjungan kerja di masa reses maupun hasil kunjungan kerja spesifik di masa sidang oleh komisi maupun oleh anggota tetapi dalam prakteknya selama dua tahun terakhir ini bahkan jauh hari sebelumnya tidak pernah ada kesempatan penyampaian hasil kunjungan kerja di masa reses maupun masa sidang dalam rapat paripurna DPR ketentuan yang ada lebih lanjut hanya disampaikan kepada fraksi hasil kunjungan itu lalu kemudian fraksi yang menindaklanjuti tetapi seharusnya hasil kunjungan kerja itu dibahas di rapat paripurna ataupun dibahas di dalam rapat-rapat kerja rapat dengan pendapat dengan mitra kerjanya komisi-komisi itu tetapi sedauh yang kami telusuri mekanisme mekanisme penyampaian tindak lanjut atas hasil kunjungan kerja agak susah kita ladak ada atau tidaknya karena kami susah melacak dan tidak menemukan kita sudah melacak tetapi tidak menemukan untuk sementara kami simpulkan bahwa tindak lanjut hasil reses hasil kunjungan itu tidak nampak secara signifikan meskipun di bagian-bagian tertentu ada juga yang disampaikan melalui rapat kerja dengan mitra kerjanya tetapi tidak semuanya disampaikan saya kira itu untuk terkait dengan masalah hasil tidak lanjut hasil kunjungan kerja reses terima kasih oke terima kasih banyak mas jadi apakah ada pertanyaan lain atau Bung Frederik mau komentar lagi silahkan kalau tidak ada yang lain aku mencoba respon lagi boleh boleh baik menyangkut fungsi legislasi hampir semua tahu saya kira itu kajian hukum negara misalnya soal proporsi kalau bicara mengukur itu ada peran DPR di situ 50% kurang lebih dan presiden dan jajaran itu 50% kebetulan saya salah satu yang memantau di parlamen meliput misalnya sebelum pandemi dan sekarang memang agak lebih banyak virtual tetapi sejauh yang kita amati ini memang kalau capaian target legislasi tidak bermaksud membela DPR misalnya kita hak kita untuk mengeris DPR tapi kalau mau proporsional di antara 50% ada kekuasaan presiden dalam menetapkan undang-undang misalnya ada banyak kendala kalau kita pantau di pansus atau RO yang dibahas di komisi dan lain sebagainya kadang-kadang kendalanya ada di unsur pemerintah misalnya ketika presiden menyampaikan surat misalnya surat presiden menugaskan beberapa menteri kadang-kadang agenda rapat pembahasan RU tertentu itu tertunda manakala unsur pemerintah tidak datang nah tetapi kepublik itu kan yang disoroti DPR memang betul disitulah tempat memang pengetukan ini karena saya ingin kita juga lebih kritis ya ini dua pihak misalnya meskipun kita juga mengkritisi kenapa balek tidak berani mengungkap setiap masalah masa persidangan capaian balek itu seperti apa dia ungkap aja RU ini belum jadi disahkan karena kendalanya ini kadang-kadang balek juga memang tidak berani mengungkap ini mungkin tidak kritis terpada mitranya misalnya itu juga persoalan tapi saya ingin menempatkan bahwa kendali legislasi tidak serta-merta menjadi tanggap utamanya DPR tetapi ada kontribusi pemerintah disitu melalui menteri-menteri memang yang ditugaskan untuk membahas RU tertentu kurang lebih saya ingin supaya kita juga publik juga kritis termasuk otokritik bagi kami jurnalis misalnya kadang-kadang memang ada kendalnya di unsur pemerintah misalnya cuman sayangnya DPR kadang-kadang tidak berani mengkritisi mitra yang kadang-kadang memang tidak menghadiri rapat-rapat tertentu akhirnya sudah pada tingkat panjang rapat kerja RDPU atau tim perumus misalnya mitra tidak datang ya ditunda lagi akhirnya itu menjadi salah satu kegagalan dari pencapaian target legislasi saya ingin itu pada poin itu yang saya ingin tadi penegasan saja soal speaker di level pimpinan tadi sepertinya saya ingin penegasan sekali lagi pimpinan tampaknya dari hasil monitoring dari Formapit tadi yang cukup aktif itu kan ada Pak Asis dan Pak Dasko berdasarkan pemberitaan frekuensi ditampil di media dan tadi agak minus itu ada Pak Muhamin dan Pak Ahmad Gobel saya ingin penegasan sekali lagi kira-kira dugaan Formapit itu kenapa dua pimpinan ini tidak sering bicara atau apa apa kendalanya kita mulai dari yang kedua aja deh itu menarik soalnya kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya membaca-baca situasi saya kira Pak Muhamin dan Pak Gobel dengan sadar tidak menunjukkan diri ke publik bukan sesuatu yang kemudian didesain secara resmi oleh level pimpinan gitu ya dan apa namanya atau Mas Made dulu deh boleh mereskong kalau menurut saya sih letak persoalannya adalah di media mohon maaf aja media media itu kan lebih senang yang orang yang bicara seksi nah yang seksi itu ya bidang polkam dan eku sehingga yang dihampiri ya mereka dan Pak Asis itu kan suka ngomong belak-belakan juga nah karena menjadi sumber yang baik menurut media ya mereka yang sering dihubungi jadi tergantung media yang memberitakan mereka gitu itu menurut saya yang ini sebetulnya sih mereka pimpinan semua mau tampil tapi seberapa besar kesempatan yang diberikan oleh media kan itu kuncinya itu aja terima kasih oke terima kasih Mas Made ada ada faktor eksternal gitu ya misalnya soal apa kecintaan media pada figur tertentu karena misalnya bisa ngomong lugas dan lain sebagainya tapi saya kira tetap ada faktor dari masing-masing pimpinan gitu ya wakil ketua DPR itu untuk kemudian bisa tampil di media gitu ya ruang untuk kemudian bisa tampil ruang untuk kemudian mendesain seorang pimpinan DPR bisa muncul di media itu sangat terbuka di DPR gitu ya wartawan di depan mata dia tinggal kemudian mendesain mau menyampaikan press conference atau apapun namanya gitu ya jadi saya kira tidak semata-mata karena kecintaan media pada figur tertentu tapi ada persoalan pribadi yang rupanya membuat misalnya Pak Muhaimin dan Pak Rahmat Gobel tidak sering tampil atau tidak memanfaatkan kemudian instrumen yang ada di DPR untuk tampil gitu ya bisa jadi persoalan-persoalan terkait dengan misalnya Pak Muhaimin sekaligus sebagai ketua PKB itu juga sangat berpengaruh gitu ya karena misalnya dia bicara sebagai wakil pimpinan DPR tidak bisa kemudian dilepaskan dari posisinya sebagai ketua partai politik begitu dia kemudian ngomong terkait dengan DPR dan ngomongannya itu kemudian dikritik oleh Republik itu bisa juga berpengaruh terhadap citra PKB jadi ada pertimbangan latar belakang wakil ketua DPR dari elit partai politik khususnya ketua partai politik itu juga yang membuat saya kira Pak Muhaimin mungkin jarang tampil sementara Pak Rahmat Gobel saya kira mungkin karena latar belakangnya juga sebagai politik sih yang lebih banyak menghitung uang ketimbang kemudian menghitung kata-kata jadi ada persoalan kapasitas personal ada persoalan beban pribadi yang akan mempengaruhi reputasi politiknya yang membuat mereka kemudian mengambil jarak dengan media untuk ngomong terkait dengan apa yang seharusnya menjadi bidang tugasnya sebagai wakil ketua DPR itu yang membuat kemudian ada wakil pimpinan yang terlihat tidak terlalu sering tampil mungkin itu terkait dengan pimpinan Bung Frederik kalau soal legislasi tadi saya kira alasan yang disampaikan oleh Bung Frederik tadi soal ada porsi pemerintah dalam proses pembahasan legislasi yang menentukan kinerja legislasi baik atau buruk jadi tidak bisa kemudian disalahkan kepada DPR saya kira sih ini pernyataan yang hampir selalu akan menjadi kalimat DPR untuk menangkas evaluasi format terkait kinerja buruk di bidang legislasi saya kira alasan-alasan yang disampaikan juga tadi benar semua tadi Bung Frederik juga sudah bilang bahwa peran DPR sebagai koordinator dalam proses pembahasan legislasi itu menjadi sangat penting bahwa DPR sudah tahu semua ada banyak tantangan termasuk kesibukan pemerintah yang kadang membuat pemerintah tidak bisa hadir dalam proses pembahasan legislasi itu membuat atau menghambat kinerja legislasi DPR saya kira kesadaran akan tantangan itu harus kemudian menjadikan DPR hemat sejak awal dalam proses perencanaan ngotot misalnya dengan pemerintah untuk memastikan misalnya target prolegnas prioritas itu sedikit tapi kalau kita melihat misalnya daftar RUU prioritas setiap tahun hampir didominasi oleh usulan DPR jadi terlihat betul nafsu itu untuk menyelesaikan banyak hal itu ada di DPR tapi pada saat bersamaan mereka tidak punya tanggung jawab untuk memastikan apa yang sudah mereka rencanakan itu bisa diselesaikan dan karena beban mereka sebagai koordinator khususnya badan legislasi itulah saya kira kritik paling utama itu perlu dilayangkan ke DPR dia yang seharusnya kemudian bisa mengkonsolidasikan kekuatan bisa mengkoordinasikan kerja bareng dengan pemerintah itu tidak terlihat sejak awal jadi saya kira dalam banyak hal tulang punggung untuk memastikan kinerja legislasi itu baik tetap harus kita arahkan ke DPR ketimbang kemudian kepada pemerintah begitu Bung Frederick apakah ada teman-teman lain saya mau menambahkan Bung Louis siap betul bahwa selesai atau tidaknya pembahasan RUU itu tergantung pada dua pihak DPR dan pemerintah tetapi sebetulnya kewenangan itu lebih ada pada DPR mengapa karena DPR punya hak macam-macam hak-hak yang cukup sakti menurut konstitusi maupun menurut peraturan perundangan operatifnya hak itu adalah hak intervalasi hak angket hak menyatakan pendapat kenapa kalau pemerintah mangkir membahas RUU yang sudah sama-sama diputuskan menjadi prioritas DPR tidak bertindak lebih tegas misalnya menggunakan hak intervalasi menggunakan hak angket menggunakan hak menyatakan pendapat itu kemandulan DPR mestinya jadi yang patut kita persalahkan ya tetap DPRnya karena kekuasaan lebih tinggi ada pada DPR harusnya bisa memaksa pemerintah untuk membahas bersama-sama RUU yang telah disepakati bersama menjadi prioritas itu tambahin saya terima kasih oke terima kasih mas Jadiyono semoga tambahan itu bisa semakin memuaskan Bung Frederick dan kawan-kawan lain juga oke selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman media kalau tidak ada berarti kita sudah sampai di penghujung acara karena ini sifatnya konferensi pers gitu jadi memang sudah normal kalau waktunya tidak lebih lama dari satu jam atau pas satu jam begitu ya begitulah teman-teman evaluasi kinerja DPR masa sidang 4 tahun sidang 2020-2021 saya kira tidak banyak hal yang berubah apalagi berubah menjadi semakin baik gitu ya dari apa yang kemudian dipotret formapi dari kinerja DPR selama masa sidang 4 justru yang membuat kita terkejut gitu ya di masa sidang 4 ini kita harus mendengar sebuah peristiwa terkait dugaan keterlibatan seorang wakil ketua DPR dalam kasus suap yang melibatkan wali kota Tanjung Balai ke penyidik KPK saya kira ini penting selain pembicaraan soal porsi mereka tampil di media tadi itu tapi dugaan keterlibatan wakil ketua DPR Aziz Zamsuddin dalam kasus suap yang dilakukan oleh wali kota Tanjung Balai ke penyidik KPK ini sesuatu yang serius tidak hanya merusak sitra dan kredibilitas DPR tapi juga melumpuhkan betul harapan kita akan pemberantasan korupsi yang semakin baik ke depannya tidak hanya merusak sitra DPR tapi juga merusak KPK yang selama ini kita percaya sebagai institusi yang masih bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi dan saya kira gerak lamban yang tiap hari kita saksikan di KPK maupun di DPR lewat tindakan atau proses penyelidikan etik yang dilakukan oleh MKD membuat kita semakin pesimis bahwa dugaan yang dituduhkan pada Aziz sejauh ini Aziz Zamsuddin sejauh ini akan berakhir dengan sebuah hukuman tegas atau proses hukum yang jelas terhadap Aziz kita melihat proses penggeledahan kantor dan juga rumah Aziz Zamsuddin kemudian dia dicekal ke luar negeri sekitar seminggu yang lalu itu sejauh ini terlihat seperti drama yang entah kapan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemanggilan Aziz Zamsuddin sendiri untuk diperiksa oleh KPK dan proses yang bertele-tele dalam penegakan hukum di tahap-tahap awal itu selalu berbahaya karena semakin lamban penegak hukum bergerak ruang untuk kemudian menghilangkan balang bukti untuk melakukan negosiasi menghilangkan kasus dan lain sebagainya itu semakin terbuka apalagi kita bicara terkait dengan kasus suap ini atau terkait dengan dugaan keterlibatan Aziz kita bicara tentang bagaimana KPK yang sebelumnya kita anggap paling kuat itu ternyata sangat lapuh ternyata bisa di suap dan saya kira dugaan permainan atau dugaan apa gitu ya kong-kalingkong yang bisa saja dilakukan misalnya oleh Pak Aziz Samsudin ke KPK sekarang untuk meluputkannya dari kasus suap ini itu mungkin saja terjadi orang dia sudah melakukan praktek itu dan itu KPK sudah mengatakannya dan kelambanan KPK sampai sekarang bukan tak mungkin kemudian hasil sebuah pendekatan tingkat tinggi untuk memastikan dugaan keterlibatan Aziz itu misalnya bisa dihilangkan dari proses yang tengah berjalan dan karena itu saya kira penting untuk mendorong KPK memastikan langkah cepat respon cepat mereka untuk memeriksa dan memanggil Aziz untuk dihadapkan pada proses hukum itu harus dilakukan itu penting untuk kemudian mengembalikan citra KPK yang dia rusak sendiri dengan perlibatan diknya dalam kasus suap yang melibatkan wali kota Tanjung Balai dari sisi MKD saya kira kita sudah mendengar pernyataan MKD bahwa proses penyelidikan etik terhadap Aziz mungkin baru akan dilakukan setelah masa reses kebetulan besok mereka sudah akan memulai masa sidang kita berharap betul besok juga MKD akan sudah bisa mulai melakukan pindakan nyata untuk memulai proses penyelidikan etik terhadap Pak Aziz Samsuddin walaupun kita tahu agenda DPR ini terlihat parah juga ketika kemudian besok mereka mulai masa sidang tapi minggu depan mereka sudah berlibur lagi jadi kesannya nggak terjadwal atau nggak terpikirkan sejak awal misalnya hari libur apa saja yang akan dihadapi sehingga kemudian agenda masa sidang DPR itu bisa disesuaikan dengan hari libur hari libur itu saya merasa cukup sia-sia saja mereka masuk kerja dua hari Kamis dan Dumat gitu ya Senin mungkin sudah akan mulai libur lebaran dan entah kapan mereka akan mulai bekerja lagi jadi bahasa-bahasi saja dua hari kerja ini sebelum menyambut libur lebaran tapi poin penting saya kira mendorong MKD untuk segera memulai proses penyelidikan terkait dengan dugaan keterlibatan Aziz dalam kasus swab ini itu penting untuk segera dilakukan oleh MKD karena bagaimanapun penting untuk memastikan citra DPR tidak dihancurkan oleh perilaku anggotanya dan untuk menjaga citra itu MKD yang punya tanggung jawab di sana kita berharap betul semua itu akan terjadi di masa sidang kelima tahun sidang 2020 2021 dan kita bertemu lagi di akhir masa sidang lima nanti semoga saja evaluasinya sudah agak membaik sudah ada apresiasi di sana-sini karena kinerja DPR mulai meningkat saya kira itu harapan terakhir dari kami Forma P di evaluasi kinerja DPR masa sidang 4 tahun sidang 2020 2021 kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman-teman media khususnya untuk para senior kami Pak Mas Bianto dengan Bu Fero dan juga untuk teman-teman Forma P yang hadir di sini terima kasih semua mohon maaf untuk kekurangan kata-kata yang salah yang terungkap dari kami pada acara sore hari ini selanjutnya selamat berpuasa untuk teman-teman jam buka masih sekitar 2 jam lagi semoga tetap sabar menunggu jam berbuka puasa terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di diskusi maupun konferensi pers Forma P selanjutnya selamat sore selamat sore terima kasih semuanya terima kasih mas siap Bu Fero terima kasih Mas Bianto Bu Fero Bianto